Intro Rumah mewah otak pelaku pembunuhan sadis terhadap Anton Eka Saputra 25 tahun. Pegawai kooperasi sejak Kamis 27 Juni 2024 sudah dipasang garis polisi. Petugas memasang garis polisi di sekeliling pagar rumah yang baru dibangun sekitar 1 tahun lalu itu untuk kepentingan penyelidikan. Rumah otak pelaku Antoni yang kini kabur bersama istrinya sekaligus pemilik distro antimahal itu berada di pasar tradisional Maskerbat Jalan Kelengkeng RT 65 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan AAL, Palembang. Sejumlah warga sekaligus tetangga pelaku utama ini tak menyangka jika Antoni saat ini menjadi buronan petugas gabungan. Tetangga juga mengaku kalau rumah mewah dengan desain minimalis tersebut baru dibangun sekitar 1 tahun lalu. Di sepidang tanah kosong yang berada tak jauh dari distro miliknya. Kondisi rumah pelaku tampak kosong. Namun sejak beberapa minggu sebelum terungkap kasus pembunuhan keji itu sering didatangi sejumlah orang. Pembunuhan sadis terhadap Anton Eka Saputra ini terkuak setelah 1 dari 3 pelakunya ditangkap di Batam. Tersangka yang berhasil diringkus diketahui bernama Pongki Saputra. Polisi melakukan penyelidikan terhadap karyawan koperasi simpan pinjam itu di Kukur dan di Corsemen. Persisnya di belakang ruku distro antimahal milik nasabahnya selaku otak pelaku. Istri korban mulai kehilangan kontak korban Anton pada Sabtu sore 8 Juni 2024. Dari pengakuan tersangka Pongki kepada polisi, pada hari itulah mereka menghabisi korban. Polisi kini juga masih memburu satu pelaku lagi yang masih buron yang merupakan teman pelaku Pongki. yakni Kalf DPU yang tak lain adik Ipar Antoni.